Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbin Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa suhabi wa ajmain amma ba'du Alhamdulillah pada hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mengkafani jenazah ya seperti yang sering kita yang sudah kita simak bahwa mengafani jenazah dan definisi kafan itu adalah sesuatu yang menutupi menutupi jenazah seluruh tubuh jenazah baik langsung saja kita akan mulai dengan jamaah dengan jenazah laki-laki terlebih dahulu silahkan di sini untuk laki-laki untuk jenazah laki-laki ada tiga lipat ada tiga tiga lipat kain kafan dan kain kafan ini boleh ini ya boleh dengan kain yang warna putih ataupun yang lainnya dan disundahkan dengan kain putih langsung kemudian kita cara-caranya yang pertama adalah kita susun dulu untuk kain kafan yang tiga lipat tersebut di tempat yang telah disediakan nah sebelum kita menggelar atau menaruh kain ini hendaknya kita menaruh yang terlebih dahulu adalah tali tali untuk mengikat kain tali untuk mengikat kain kafan ini kita siapkan terlebih dahulu nanti disini ada biasanya lima ya atau berapa pun boleh biasanya lima langsung taruh di atas di kepala kemudian di bagian leher kemudian di bagian perut atau dada dan juga di bagian kaki petis dan juga kaki kemudian setelah itu setelah ditaruh kemudian satu lembar kain dihamparkan Hai tengah Hai posisi di tengah Hai posisi tengah Hai dan ini kain kafannya yang sekiranya adalah bisa menutupi jenazah atau dari tiga kain kafan ini nggak mesti juga harus menutupi jenazah semua artinya ketika kain yang satu sempit kemudian yang satu lagi untuk menyempurnakannya dan menyembunakan lagi itu adalah sah Hai kemudian kain yang kedua dihamparkan di atas yang yang pertama tadi ini namun sedikit serong ke kanan-kanan jenazah ya Hai kanan jenazah Hai ini jenazahnya kepala jenazah berarti sebelah sebelah sini ya Hai ayat kemudian yang ketiga dihamparkan diatasnya kemudian lagi diatas yang kain kafan kedua dan agak menyerong ke kiri Hai enggak menyerong ke kiri Hai lah itu Hai setelah Hai sempurna tiga kafan ini nah ini disunahkan juga untuk memberi wawangian wawangian ini bebas ya mewawangian ini biasanya kalau di yang sudah apa yang biasa di ini dengan minyak wangi ataupun dengan air kapur barus atau yang lainnya ya kemudian setelah itu letakkan jenazah di atas kain kafan ini langsung jadi jenazahnya langsung diletakkan Hai di kain kafan yang sudah disusun dengan rapi letakkan dengan pelan-pelan dan disini hati-hati juga untuk aurot jadi aurot untuk kain kafan ini agar tidak terlihat Hai agar tidak terlihat ya hai 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 ini Hai kemudian setelah itu setelah diletakkan jenazah ini dengan hati-hati pelan-pelan lalu Hai semua dan dulu ya kedua kaki ibu jari kaki diikat Hai kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya Hai dan tangan jenazah disetekapkan Hai tangan jenazah disetekapkan ini tidak wajib akan tetapi ini tata cara yang sempurna ya Hai setelah itu Hai setelah tangan disetekapkan kedua ibu jari diikat lalu ada bagian-bagian tubuh jenazah yang perlu ditutup Hai lubang-lubang jenazah yang perlu ditutup Hai diantaranya ada hidung mulut telinga hai 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 langsung ya Hai ini praktek hai 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 mulai untuk melipat kain satu persatu Hai dan juga membersihkan jangan lupa untuk membersihkan atau menutup lubang yang apa menutup lubang belakang ya Hai lubang belakang dan juga lubang depan dengan hati-hati tanpa melihat tanpa melihat tanpa melihat aurat dari jenazah baru kemudian satu-satu kain kafan tersebut dilipat ya mulai dari yang paling atas dilipat pelan-pelan Hai sampai memungkus jenazah Hai ya yang pertama kemudian yang setelah itu dilipat lagi Hai dilipat juga Hai satunya lagi langsung Oh ya nah ini posisi tali ini Hai kita apa namanya kita tempatkan sebelah kiri jenazah itu lebih panjang karena nanti supaya untuk mengingkatnya itu lebih ketika dia dikuburkan untuk melepas ikatannya akan lebih mudah Hai 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 setelah itu langsung di ini ya untuk kain yang tadi penutup di Hai tarik atau diambil lagi Hai pelan-pelan ya Hai walaupun jenazah sudah tidak ada nyawanya tapi kita perlu untuk menghormati dan berhadap kepada jenazah Hai baik kemudian langsung untuk kain yang terakhir dilipatkan kain yang terakhir dilipatkan Hai baik seperti itu ya Hai langsung kemudian di diikatkan nah diikatkan untuk mengikat jenazah ini Hai ini eh karena mayid ini akan menghadap ke qiblat maka untuk tali ikatnya yang mana dengan apa dengan tali ya apa namanya itu tali wangsul ya atau tali yang mudah diikat ini diikatkannya agak ke kanan mayid Hai lagu mait karena nanti ketika diletakkan di liang lahat Hai akan langsung bisa dilepas jadi enggak nyari lain nyari lagi nanti Hai baik seperti itu Hai nah itu dengan begitu sempurnalah untuk untuk apa untuk jenazah ini bisa langsung dikuburkan Hai baik itu adalah sekilas daripada Hai praktek jenazah ya praktek untuk menghafani jenazah dengan kadar yang yang sempurna ya baik itu saja Allahu alam Hai langsung Hai yang berburu nafasnya Hai ya Nah setelah ini kita akan praktek menghafani jenazah untuk jenazah perempuan ya untuk mayat perempuan silahkan langsung Hai sana sana kepalanya ke sana sebelah sana Hai cepat dibuka tuh sesak nafas ya hai 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 seperti sama ya Nah untuk perempuan ini untuk kainnya ini ada perbedaan sedikit yaitu dengan lima kain lima kain ini diantaranya adalah Hai ada dua lipat kain kemudian ada Hai gamis ada Izar dan juga ada himar Hai langsung saja seperti biasa yang pertama adalah dengan kita meletakkan tali dulu Hai tali terlebih dahulu diletakkan yang paling bawah Hai tali ini tidak mesti harus lima tali ya boleh berapa saja Hai setelah tali dilebarkan dihamparkan baru kain yang kedua kain yang pertama Hai kain yang pertama Hai kain yang pertama Hai nyerong ke kanan dengan menyerong ke kanan Hai jadi kalau yang tadi laki-laki Hai kanannya mana kanan Hai 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 kemudian yang kedua adalah nyerong ke kiri hai 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 nah ini jadi berbeda dengan laki-laki laki-laki adalah yang pertama di tengah yang kedua kanan kemudian ketiga kiri tapi kalau untuk perempuan laki-laki ini ini untuk memudahkan jadi yang pertama itu disebut di bagi serang kanan serang kiri nah kemudian setelah itu letakkan gamis gamis itu adalah sesuatu yang menutupi dari dada sampai Hai ke pusar hai 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 kemudian Hai jadi nanti diberkirakan gamis ini diletakannya sekiranya di leher ya di lehernya jenazah kemudian kemudian baru nanti ada izar izar itu menutupi dari pusar sampai lutut Hai seperti sarung yang kita pakai ya sampai petis atau sambil lutut atau sampai petis Hai baik sini kita ada izar ini sudah rapah satu dua tiga empat Hai dan diperkirakan datakannya ini pasti bagian menutupi pusar ya pusarnya jenazah jadi diperkirakan kan biasanya kalau jenazah yang meninggal itu diukur biasanya ini tingginya berapa Nah setelah itu yang terakhir adalah kain yang kelima yaitu Himar untuk Himar ini diletakkan di bagian kepala Hai dan seperti biasa untuk diberi wawangian setelah di ini ya diberi wawangian Hai diberi wawangian langsung hai 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 kemudian setelah itu baru meletakkan jenazah Hai katakan jenazah hai 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 pelan-pelan ya Hai dan perlu diingatlah kembali kami ingatkan kembali untuk membawa jenazah ini diusahakan untuk tidak ini ya untuk tidak terlihat auratnya Hai semisah mungkin untuk tidak terlihat auratnya hai 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 nah kemudian setelah diletakkan jenazah ini Hai langsung jadi ini boleh ada pilihannya ya jadi yang kalau yang tadi kita terakhir adalah Himar maka boleh kita mendahulukan Himar terlebih dahulu mendahulukan Himar untuk bisa dilipatkan dan dipakaikan kepada jenazah perempuan Hai langsung Himar Oh sebelum Himar mohon maaf sebelum Himar kita ini dulu eh tangan disetekapkan Hai tangan disetekapkan Hai ya Hai tangannya gerak sendiri ya Hai 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 kemudian setelah itu kaki kaki diikat jadi ibu jari kaki diikat Hai dengan kain secukupnya Hai dan bagian Hai apa bagian yang lubang-lubang dari jenazah ditutup Hai dari mulut hidung telinga hai 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 dan untuk wanita ini khusus untuk wanita ya untuk wanita ini khusus untuk wanita yang memandikannya Hai atau kalau nggak ada wanita berarti secewa sesuai urutan Hai sesuai urutan yang paling diutamakan Hai kemudian setelah itu setelah ditutup dengan ini langsung di pakaikan Himar atau Hai kerudung ya atau yang menutupi kepala Hai Himar yang menutupi kepala hai 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 jadi ini tidak perlu Hai pakai kancing ya atau pakai apa pakai benetia atau yang lainnya tidak perlu Hai lah itu setelah Himar baru Izzar ya Hai Izzar yang menutupi bagian bussar sampai lutut Hai ya hai 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 jangan sampai dilihat auratnya Hai baik baru setelah itu gamis gamis itu yang menutupi dari dari dada sampai kaki Hai 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 lampelan karena jenazanya nggak bisa lepas sendiri ya Hai 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 Baik setelah itu baru kain yang nomor dua yaitu yang nyerong nah itu, itu dilipatkan dengan rapi dilipatkan Ya sedikit-sedikit Dilepatkan dengan rapi kemudian dan kain yang terakhir kain yang tadi ditetakkan pertama kali dilepatkan untuk terakhir kalinya Ya seperti biasa tadi tali kita lebih panjangkan ke bagian kanan mayid Karena mayid akan menghadap kiblat nyerong ke kanan Baik langsung diikat ya kemudian diikat dengan tali wangsul atau tali yang mudah untuk dilepaskan Baik nah sempurna untuk jenazah Perempuan jenazah wanita Agak ke kiri ya Ayo wah Ke kanan maaf ke kanan Baik Talinya jangan yang kencang Ya Baik Masya Allah itu adalah sekilas tentang Menghafari jenazah yang laki-laki dan juga perempuan Dan ini Sangat mudah sekali untuk dibelajari Jadi siapapun bisa Bisa mempraktikannya nanti di Di keluarganya masing-masing Insyaallah Dan ini saja yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Mohon dawasa lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa